Apa makna bendera setengah tiang? Kita mungkin akhir-akhir ini telah melihat bendera yang dikibarkan setengah tiang. Apa maksud dari itu semua? Kenapa benderanya dikibarkan setengah tiang saja? Pengibaran bendera setengah tiang bukanlah tanpa sebab. Itu semua terjadi karena sejarah kelam di masa silam. Sejarah mencatat, pengibaran bendera setengah tiang sudah dilakukan sejak tahun 1612. Pengibaran bendera setengah tiang dilakukan pertama kali saat kapten kapal Inggris, Hertz is William Hill, meninggal dalam perjalanan menuju Kanada. Sebagai bentuk berduka cita, awak kapal pun menurunkan bendera kapal menjadi setengah tiang. Saat kapal tersebut kembali ke London, masyarakat melihat bendera berkibar di tengah tiang dan mempertanyakannya. Lalu, awak kapal kemudian menjelaskan tentang kematian kapten mereka. Sejak saat itu, bendera setengah tiang selalu dilakukan setiap kali ada tokoh besar yang meninggal. Sama seperti yang terjadi sekarang, pengibaran bendera setengah tiang menandakan bahwa suatu negara dalam keadaan berkabung. Namun, tidak semua negara mempraktikan hal yang sama. Di beberapa negara, misalnya di Britania Raya, bendera kerajaan tidak pernah dikebarkan setengah tiang, karena selalu ada raja atau ratu yang akan menggantikan pendahulunya yang telah wafat. Arab Saudi, Somalia, dan Afghanistan juga mempunyai alasan masing-masing. Namun, di Indonesia, ketika negara dalam suasana berkabung, kita wajib mengimbarkan bendera dengan setengah tiang. Biasanya hal ini terjadi selama tiga hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih.